Ape lo, Ape lo Bodo amat dah yang menikmah gue anget Apa kuat sehari ini? Awas mauk Om, akhirnya om Mantap, kejar Akhirnya kita kejar Sampe... Mane, mane Ah siap lagi deh Akhirnya anak mama nina juga Mantap, mantap, mantap Congratulasi, man Baik, baik, baik Terima kasih telah menonton Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Sufi dari Rinek Hiker Di konten kali ini, kita akan menampilkan suasana Gunung Lawu di tahun 30-an Dan bagaimana orang-orang mendaki pada tahun tersebut Sebelum video ini kita mulai, silahkan klik tombol subscribe, like, share, and comment Agar channel kita terus berkembang Terima kasih dan selamat menikmati Gunung Lawu sudah terkenal sejak zaman Majapahit Dengan adanya beberapa candi dan tempat pemujaan di kaki hingga puncak Gunung Lawu Sejak zaman Hindia Belanda, sudah banyak yang mendaki Gunung Lawu Dan mengabadikannya dalam foto dan video Puncak ke Gunung Lawu, sebelum tahun 60-an, jalurnya melewati Kawah Chandra di Muko Di bawah adalah foto Kawah Chandra di Muko pada tahun 1930 Jalur Kawah Chandra di Muko ini terletak di bawah pos 2 Jika kalian masuk melalui pos pendakian Cemoro Kandang Sebelum mencapai puncak Gunung Lawu, banyak ditumbuhi bunga Edelweiss Foto ini diambil pada tahun 1912 Gunung Lawu terkenal dengan Edelweiss yang berwarna ungu Pondok Argo Dalem masih sangat sederhana seperti pada foto tahun 1930 Para pendaki beristirahat di Pondok Argo Dalem Argo Dalem sejak dahulu sudah didatangi para penjiarah Kawah Telaga Kuning ini dipotret pada tahun 1910 Kawah tua ini sudah mati Pada musim kemarau kering menjadi lapangan yang cukup luas Tetapi di musim penghujan, kawah ini berubah menjadi telaga Konon penjiarah yang bisa mandi berendam Dengan mencelupkan seluruh tubuhnya ke telaga Permohonannya akan terkabul Ini adalah foto di puncak Gunung Lawu pada tahun 1930 Tugu puncak Lawu ini masih berdiri kokoh hingga tahun 80-an Selanjutnya, tugu di puncak dibangun berulang-ulang dan berganti bentuk Karena roboh kena gempa beberapa kali Selanjutnya adalah dokumentasi asli dari sebuah keluarga Belanda Yang melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada tahun 1936 Kira-kira bagaimana rasanya jika kamu ada di tahun tersebut Dan ikut mereka ke Gunung Lawu Silahkan tulis komen agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut Terima kasih telah menonton 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 Pada saat ini, apapun yang kamu lakukan di alam sana, lakukanlah dengan niat baik dan jangan lupa, bawa turun sampahmu. Terima kasih telah menonton!